selamat pagi Hai Buzari gimana kabarnya hari ini sama juga ya ya nggak saya juga baik-baik saja Buzari seperti yang sudah kita berkesempatan sebelumnya bahwa Buzari akan melaksanakan kegiatan coaching sebelum melaksanakan kegiatan coaching itu ingin saya untuk ngobrol sebentar sama Buzari gimana itu ya boleh nanti kegiatan coaching itu kan ada beberapa hal yang perlu kita apa namanya miliki terlebih dahulu atau hal-hal yang perlu dimunculkan oleh seorang coach nanti Buzari berpindah sebagai coach betul ya bisa minta tahu untuk bisa menunjukkan kembali hal-hal apa yang seharusnya muncul dari seorang coach pada waktu melaksanakan kegiatan coaching itu ya baik Pak Niam untuk dalam kegiatan ini nantikan saya berperan sebagai coach dalam kegiatan teknik coach itu ada kehadiran penuh mendengarkan aktif pertanyaan pertanyaan berbobot dan memperkegiatan coaching dan disitu nanti dalam teknik coaching itu saya akan menggunakan salah satunya Oke Buzari jadi saya ada 4 hal yang harus hadir pada turis rangkut pada waktu melaksanakan kegiatan coaching di sini nanti saya akan lebih fokus dalam pertanyaan berbobot Pak di dalam pertanyaan berbobot itu saya akan lebih fokus kepada kuci dalam segala termasalah yang disampaikan oleh kuci yaitu dengan mendengarkan yang dibicarakan oleh kuci dengan kata kuncinya nah dari kata kunci itu saya akan memberikan pertanyaan berbobot terhadap kuci seperti itu Oke baik itu jadi salah satu unsur yang akan di fokuskan pada kegiatan coach yang kali ini adalah memberikan pertanyaan berbobot karena alasan tadi ya oke eh dari sekian seperti yang kita ketahui bersama untuk memberikan pertanyaan berbobot itu kan ada beberapa unsur di dalamnya berhibur mengulangi kembali kira-kira pas ada unsur-unsur yang masuk dalam kategori pengembangan kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot itu bisa baik baik Pak Niam untuk yang Pak Niam berbanyakan tadi jadi jiri ataupun yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu di dalamnya menyangkut menggunakan aktif yaitu saya sebagai kuci saya harus bisa mendengarkan dan menentukan kata kunci yang disampaikan oleh kunci itu apa terus disitu juga saya bisa mengingat ataupun membantu kuci untuk bisa merenung dan merangkai fakta yang dia sampaikan agar bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya dan yang berikutnya yaitu bisa bersifat terbuka saya sebagai kuci bisa memberikan pengajukan pertanyaan terbuka yang akhirnya mengalir pada kuci untuk bisa mengalir pada kuci untuk mengalir pada kuci untuk memberikan permasalahan yang dia ingin sampaikan baik Ibu lihat sudah persiapannya sudah bagus kira-kira nanti ketika kegiatan kunci itu sudah dilaksanakan sesuai persiapan apa yang Ibu Sari sudah siapkan sebelumnya tadi untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari apa yang sudah direncanakan Ibu Sari itu boleh memberikan indikator-indikator apa saja yang bisa menunjukkan bahwa apa yang sudah menunjukkan saya nanti untuk menentukan keberhasilan pada teknik coaching saya saya lebih fokuskan nanti saya akan memberikan pertanyaan terbuka sehingga kuci lebih bisa mengutarakan permasalahannya atau kontak-kontaknya kepada saya sebagai coach mengalir sehingga mencapai solusi yang diharapkan saya juga sudah jelas atas penjelasan Ibu jadi selamat menjalankan kegiatan konceng semoga berjalan dengan lancar seperti yang suka Ibu rencanakan dan juga harapan kita bersama sampai jumpa selamat pagi Pak Rizya ya selamat pagi Ibu tadi sebelum masuk kelas ya saya sepertinya mengamati Pak Rizya mau ada sesuatu ini yang mau obrolin ke saya ini jadi kan ini kebetulan ini jam istirahat ya kita bisa ngobrol santai di kantor dengan waktu yang sikat mau obrolin apa ini Pak Rizya iya Bu, terima kasih sekali Bu Sari sudah menyempatkan waktu saya ingin sedikit mengobrolkan mengenai murid saya Bu salah satu murid saya itu dia punya kelemahan pada kemampuan membacanya jadi dia sekarang di kelas 5 tapi dia dalam membaca belum lancar Bu berarti ini yang menjadi permasalahan unek-unek ya Pak Rizya itu berkaitan dengan murid ya Pak Rizya yang bernama Ainur ya iya Bu yang bernama Ainur itu belum lancar dalam membaca nah terus tujuan dari obrolan ini ya Pak ya kira-kira tujuannya kita itu ngobrol mau dibawa kemana ini mau seperti apa jadi melalui pembicaraan ini harapan saya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan Ainur yang dia masih belum lancar membaca di kelas 5 padahal semester 2 ini tinggal menghitung bulan ya kurang dari 4 bulan ya tapi untuk saat ini Ainur belum lancar dalam membaca Bu jadi itu menjadi pressure sendiri untuk saya sebagai guru kelasnya mudah-mudahan dengan perbincangan ini saya bisa menemukan solusinya Bu baiklah Pak kita sepakati ya kita obroli saat ini kita obroli sepakati mengenai cara mengatasi si Ainur itu yang muridnya Pak Rizya itu yang belum lancar dalam membaca karena waktu kita waktu istirahat kita sangat singkat ya semoga nanti dari obrolan kita bisa sesuai harapan Pak Rizya ya terus untuk situasi murid Pak Rizya itu yang bernama Ainur sekarang seperti apa Pak situasinya ya mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 Ainur itu masih di angka 4 Bu dalam kemampuan membacaannya jadi ketika ada saya bagikan teks bacaan dia untuk membaca paling lama ya dibanding teman-temannya kemudian dalam pemahamannya juga dia masih kurang ya kadang ketika ada soal yang berbentuk teks narasi dia pertanyaannya apa jawabannya apa itu tidak nyambung begitu karena memang kemampuan dia dalam membaca masih kurang ya berarti untuk kalau kita ditempatkan Ainur itu di rentang angka ya Pak 1 sampai 10 tadi di angka 4 ya di angka 4 itu menurut Pak Rizya apa saja sih yang mempengaruhi hal itu kok sampai menurut Pak Rizya itu situasinya ada berada di angka 4 ada hal apa yang mempengaruhi hal itu Pak ya faktor yang mempengaruhi itu mungkin ini gambaran saya Bu ya mungkin karena pandemi selama 2 tahun ya sewaktu dia masih duduk di kelas rendah dia kurang mendapat perhatian Bu ya karena dari guru sendiri kurang bisa memperhatikan Ainur karena tidak ada tatap muka selama 2 tahun saat pandemi kemudian ketika di rumah si Ainur ini orang tuanya itu kedua-duanya itu merupakan petani Bu jadi dari pagi sampai sore dia mereka di ladang kemudian setelah pulang pun mungkin capek dan sebagainya akhirnya perhatian ke Ainur itu kurang begitu Bu berarti faktor yang mempengaruhi si Ainur itu menurut Pak Rizya karena kurangnya perhatian dari orang tua terus juga faktor pandemi ya Pak ya karena antara guru dan murid jarang ada tatap muka sehingga pantauannya tidak begitu terarah langsung ya Pak ya dengan keadaan seperti itu bagaimana perasaan Pak Rizya melihat keadaan si Ainur belum lantar dalam membaca perasaan saya galau Bu saya merasa tidak berhasil karena ada salah satu murid saya yang belum lantar membaca makanya saya dari perbicaraan ini sangat ingin sekali punya solusi-solusi untuk mengatasi ini agar si Ainur ini bisa apa namanya mengejar ketertinggalannya sehingga ya saat nanti melaksanakan UKK dia bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa mendapat hasil yang memuaskan jadi selama ini yang menjadi keluhan Pak Rizya Pak Rizya melihat keadaan si Ainur itu dengan kondisi membacanya masih belum lancar Pak Rizya merasa galau ya kalau lah harapan Pak Rizya sendiri untuk mencapai situasi tadi si Ainur biar apa mencapai di angka berapa Pak ya target saya tidak muluk-muluk Bu mungkin di 4 bulan ini saya bisa meningkatkan Ainur sampai ke level 8 kalau mau baca begitu Bu karena saya yakin kalau ke level yang 10 itu akan sangat sulit sekali apalagi dia belum memiliki dasar ya kemampuan membaca yang baik itu Bu di level 8 ya karena kalau misalnya levelnya lebih tinggi itu menurut Pak Rizya berarti karena masih tingkat dasar nah yang situasi yang diinginkan Pak Rizya berkaitan dengan Ainur tersebut yang seperti apa harusnya yang diinginkan ya saya pengen Ainur itu bisa belajar membaca secara intensif Bu jadi dia punya waktu untuk membaca intensif ya di luar pembelajaran di kelas Bu begitu selain itu dia juga mulai gemar membaca dengan baca-bacaan yang mungkin dia sukai begitu Bu dari hal tersebut ya Pak si Ainur kan ingin dia bisa belajar di luar dengan lebih intensif terus ada gagasan lain yang ingin Pak Rizya lakukan? mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru MAPEL PJOK dan MAPEL PAI yang juga mengampu di kelas saya kita kita bisa berbagi jadwal di luar jam pembelajaran untuk itu ya Bu ya jadi semacam jam tambahan khusus membaca bagi Ainur dengan begitu dia punya perhatian yang lebih untuk mengejar ketertinggalannya mungkin untuk pelatihan membacanya seperti itu Bu yang saya tangkap ini ya Pak ya mengenai gagasan atau rencana Pak Rizya berkaitan dengan menurut Pak Rizya yang bernama Ainur itu Pak Rizya ingin berkolaborasi dengan guru MAPEL nah dari berkolaborasi itu rencana yang akan Pak Rizya siapkan itu bagaimana Pak bisa ceritakan? ya rencananya berarti saya membuat jadwal ya Bu jadwal jam tambahan bagi Ainur kemudian menyiapkan buku-buku buku bacaan yang agak sederhana tidak yang terlalu panjang lebar ya mungkin buku sederhana seperti buku-buku dongeng dan sebagainya yang mungkin bisa udah dipahami oleh Ainur selain itu juga saya akan mengidentifikasi kebutuhan Ainur melalui pembelajaran berdiferensiasi jadi saya bisa memfasilitasi Ainur juga selain di jam tambahan saya juga bisa memfasilitasi Ainur saat pembelajaran di kelas begitu Bu melalui pembelajaran diferensiasi baik Pak itu rencana rencana bagus buat Pak Rizya ya untuk murid dengan menyiapkan jadwal untuk jam tambahan terus menyediakan buku bacaan juga baik itu buku dongeng memfasilitasi yang menjadi kebutuhan Ainur itu yang sudah dilakukan Pak Rizya itu rencananya seperti itu ya terus ini ya Pak namanya rencana kan biasanya ini ya biasanya ada rencana A rencana B ini yang pertama rencana Pak Rizya ini ternyata belum mencapai harapan Pak Rizya ini kira-kira ada alternatif lain nggak untuk biar biar apa ya Ainur itu sesuai harapan Pak ya mungkin itu kan rencana planning A yang tadi jam tambahan ya Bu kemudian rencana yang kedua kan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ini rencana cadangan mungkin kalau belum maksimal ketika di sekolah itu dalam pergiatan jam pelajaran tambahan bagi Ainur mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah Bu ya bila di pandang di sekolah itu belum maksimal mungkin saya akan menghubungi orang tua Ainur kemudian mengadakan semacam privat seperti itu di rumah Ainur untuk mengatasi hal itu ya Pak berarti alternatif lainnya yang planning B itu melakukan pembelajaran berdiferensi terus juga selain itu juga bisa melakukan kunjungan ke rumah bisa apa memberikan pelajaran secara privat ya kira-kira untuk rencana Pak Rize itu butuh waktu berapa lama itu ya target saya mungkin ini bulan Maret ya Bu ya April Mei sampai sebelum ulangan itu untuk proses kegiatan jadi selama masih di kelas 5 masih tanggung jawab saya mungkin sampai sebelum ulangan kenaikan kelas akan saya adakan kegiatan semacam itu untuk Ainur ya sebelum kenaikan kelas ya Pak ya kira-kira nih ya Pak ya Pak Rize dalam melatih membaca apa si Ainur itu kan melakukan secara privat itu rencananya ya rencananya itu mau mulai kapan ini mulai mungkin saya besok pagi saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan guru mapel nah mungkin setelah itu saya sudah mendapatkan isin lusa saya langsung melaksanakan pergiatan itu Bu karena lebih cepat lebih baik dalam menangani kasus ini nah dari tadi Pak Rize sudah rencana besok akan melakukan apa privat dengan si Ainur itu ya terus bagaimana ini cara Pak Rize memastikan bahwa rencana tersebut akan berjalan dengan baik ya yang pertama saya harus punya jadwal ya Bu ya kemudian selain itu untuk memastikan itu sudah berjalan baik saya saya juga perlu jurnal yang mana untuk mengukur kegiatan saya dan juga jurnal untuk mengukur peningkatan dari si Ainur begitu Bu mungkin dari bacaan yang sederhana bacaan yang sedang sampai bacaan yang agak panjang begitu iya dari obrolan kita ini Pak ya dari ada perencanaan planning A planning B berkaitan dengan permasalahan si Ainur itu ya yang masih kurang dalam membaca belum lancar itu menurut Pak Rize ini kita bisa mengambil tarik kesimpulan dari pembicaraan Pak Rize apa ini kesimpulan dari obrolan kesimpulannya ternyata masih banyak cara atau banyak opsi yang bisa saya lakukan untuk Ainur Bu ya tadi yang seperti kita bahas saya bisa melakukan jam tambahan yang kedua pembelajaran berdiferensiasi dan yang ketiga saya bisa melakukan kunjungan ke rumah itu Bu yang bisa saya simpulkan atas pertemuan hari ini dan obrolan kita sangat asik ya Pak ya ternyata ini waktu istirahat kita sudah mulai mau masuk kelas lagi ya Pak ya terima kasih ini Pak Pak Rize sudah mengajak saya untuk ngobrol bareng berkaitan dengan apa permasalahan si Ainur itu semoga apa yang sudah Pak Rize rencanakan sesuai dengan harapan Pak Rize ya terus untuk kabar selanjutnya nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya dari yang tadi sudah Pak Rize rencanakan siang Bu Sari siang Pak jumpa lagi Bu Sari setelah kegiatan coaching tadi iya Pak saya sudah lega tadi sudah melakukan apa teknik coaching dengan rekan saya perasaannya sudah lega ya sudah memaksanakan itu oke setelah melaksanakan kegiatan coaching boleh kita ngeprol-ngeprol terkait paling enggak ya refleksi kita kegiatan coaching tadi Bu boleh oke menurut Bu Sari dari kegiatan coaching tadi yang sudah dilaksanakan dengan Pak Rize ya itu kompetensi yang sejak awal kita diskusikan di kegiatan praobservasi itu yaitu kompetensi dalam apa yang harus dimitulai seorang coach yang disampaikan Bu Sari Bu Sari ingin mengembangkan salah satu kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot betul ya Bu iya kemudian dari sekian macam indikator unsur-unsur yang ada dalam apa namanya kategori kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah memberi pertanyaan terbuka iya untuk menggali lebih banyak potensi yang dimiliki oleh seorang coaching iya iya nah ini bagaimana menurut Bu Sari apakah yang direncanakan itu tadi kompetensi yang barusan saya sebutkan itu dalam kegiatan coaching tadi sudah berhasil ibu menurut saya menurut saya menurut saya tadi dalam teknik praktek coaching itu saya sudah menggiring coach untuk bisa apa saya mengajukan pertanyaan terbuka agar si coach tersebut bisa menggali dari potensi si coach tersebut dengan dari pertanyaan pertanyaan yang dari yang saya sampaikan tersebut saya sudah mengikuti alur tirta yang sudah di dalam teknik coaching tersebut baik Bu apa namanya kalau begitu bagaimana kalau saya juga menyampaikan hasil catatan saya Bu terkait kegiatan coaching tadi diperkenankan ibu boleh sebetulnya secara umum saya sepakat dengan apa yang dirasakan maupun apa namanya di menjadi pengalaman dari Bu Sa'ari terkait kegiatan coaching tadi bahkan menurut catatan saya Bu Sa'ari Pak Lenca ini catatan besar-besar itu melaksanakan 15 kegiatan utama ibu selama kurang lebih 15 menit itu mulai dari kegiatan pembukaan dengan menyapa Pak Rizya tadi kemudian alur selanjutnya mulai tirta menanyakan tujuan pembicaraan tersebut sudah ibu lakukan juga itu tersatat di catatan saya jadi ketika Bu Sa'ari tadi menyampaikan Bu Sa'ari telah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta itu saya sepakat itu sesuai dengan catatan yang ada pada saya kemudian ini boleh saya jelaskan bagaimana hasil catatan saya itu hal-hal lain yang termasuk catatan yang masuk catatan secara saya itu selain alur tirta tadi diantaranya adalah Bu Sa'ari juga tidak pernah menyelah ketika seorang coach masih bercerita pada tadi saya lihat Pak Rizya yang jadi coach itu menyampaikan permasalahan atau cerita yang sesuatu yang menjadi masalah bagi Pak Rizya saat itu dengan panjang kali lebar tapi dengan sabar Bu Sa'ari mendengarkan itu dengan penuh kesadaran penuh secara fisik maupun apa namanya pikiran dan fokus segalanya salah satu yang saya tuliskan disini adalah mimik wajah Pak Jendengan juga sangat sangat-sangat kelihatan bahwa Pak Jendengan benar-benar fokus pada Pak Rizya sebagai coaching kemudian yang masuk catatan saya berikutnya terkait dengan ini Bu yang saya apa namanya apresiasi juga mengkonfirmasi jawaban-jawaban dari Pak Rizya jadi setiap pertanyaan yang panjang dengan ajukan kemudian direspon oleh Pak Rizya itu selalu dikonfirmasi ulang apakah betul yang dimaksud Pak Rizya itu seperti ini itu disampaikan ulang sama Bu Sa'ari dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah itu sudah benar atau belum kemudian ya alur tirta tadi mengidentifikasi sudah muncul kemudian apa namanya alur selanjutnya mulai dengan sampai dengan alur yang terakhir yaitu tanggung jawab juga sudah muncul namun mungkin ada satu catatan saya ibu yang mungkin agak sedikit berbeda sebetulnya ibu selalu mengkonfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan ini memang menjadi fokus kita pada kegiatan coaching kali ini ibu sudah melakukan itu dengan baik dari sekian banyak 15-an tadi kegiatan utama 13 pertanyaan apa namanya tentang pertanyaan yang berbobot indikasinya adalah menggunakan pertanyaan terbuka namun kok saya mencatat hanya ada satu diantara tadi 13 pertanyaan terbuka itu hanya satu yang apa namanya bersifat tertutup yaitu kalau tidak salah saya dengar gitu ya ketika menanyakan apakah Pak Rizia memiliki alternatif lain untuk mengatasi permasalahan akhir-akhir tadi mungkin ada plan A atau plan B nah itu kalau menurut saya itu masih bersifat tertutup tapi hanya satu itu Bu diantara 14 pertanyaan atau 13 pertanyaan terbuka satu pertanyaan yang bersifat tertutup mungkin itu barangkali dari catatan saya begitu Ibu lah sebelum kita tutup kira-kira boleh saya mengajakkan satu pertanyaan lagi iya boleh Pak ke depan kegiatan jika Ibu saya ingin melakukan kegiatan coaching lagi pengembangan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan yang ingin saya kembangkan itu saya sebenarnya masih terbawa oleh emosi yaitu untuk apa ya present ya kehadiran penuh ketika saat saat apa melakukan teknik itu kadang masih berpikir bercabang jadi itu yang perlu saya tingkatkan itu performa yang seperti itu mau fokuskan dengan rekan saat melakukan kegiatan coaching oke oke semoga itu ke depan Ibu bisa apa namanya mempraktekan itu dan harapan-harapan busa hari terkait kegiatan pengembangan kompetensi berikutnya juga akan tersampai saya rasa itu dulu Bu terima kasih ini Pak Niam sudah memberikan masukan kepada saya atas tadi tentang saya berkaitan dengan yang sudah saya praktekan sebagai coach semoga nanti ke depannya saya bisa lebih lebih baik lagi dalam melakukan teknik coaching dan bisa digunakan atau dikembangkan di kemudian hari lagi terima kasih ya Pak ya sama-sama ya Bu sampai jumpa lagi nanti